Dan juga melenyapkan paman dan ibuku sialan, Diego menjatuhkan tubuh Denver dan bundudukinya. Ia langsung memukul Denver. Denver seakan tidak merasa sakit, pria itu justru tersenyum senang. Memang benar, ia yang telah membunuh ibu Diego dan juga pamannya, karena merekalah yang membunuh orang tua Denver. Jadi wajarlah jika hutang nyawa dibalas dengan nyawa, batin Denver. Denver membalik posisi dan akhirnya ia pun memukuli Diego dengan tenaga yang besar hingga Diego kewalahan dan mulai melemah. Setelah puas memukuli adik haramnya itu, Denver bangkit dan hendak membalikkan tubuhnya, namun suara Diego menghentikan pergerakannya. Denver, kamu tidak bisa pergi dari sini sebelum menyerahkan kekuasaan Lion Cave padaku. Denver tak bergeming, ia tetap melanjutkan jalannya tanpa memperdulikan ucapan Diego. Denver berhenti, jika tidak kamu akan melihat seseorang mati di hadapanmu, aku tak peduli. Oke, bawa dia, lanjut Diego dengan teriakan tegasnya. Tak lama, seseorang terlihat menarik paksa seorang lain dan berdiri di atas tangga. Denver, balikkan badanmu, jika tidak kamu akan menyesal. Jonathan yang mulai termakan ancaman Diego pun membalikkan tubuhnya. Ia membeku di tempat saat melihat seseorang yang dimaksud oleh Diego. Jonathan memutar paksa tubuh Denver. Seketika Denver melihat seseorang itu, ia langsung membatu. Lidahnya keluh, ia tak bisa berpikir jernih. Dadanya bergemuruh. Ia takut saat melihat wajah tak bersalah itu. Wajah yang begitu ia cintai. Arabella, lirih Denver. Arabella terbangun dari tidurnya. Wanita itu menyebabkan selimut yang menghangatkannya semalam. Ia duduk di tepi ranjang dan melirik ke arah sebelah yang ternyata kosong. Arabella mengedarkan pandangannya mencari Denver, namun batang hidung pria itu tidak kunjung ketemu. Arabella mengambil ponsel di atas nakas, namun matanya melihat sebuah not. Arabella meraih dan juga membacanya dalam diam. Ia mengulas senyum simpul membaca tulisan tangan Denver yang rapi. Arabella pun turun dari kamarnya dan berakhir di depan sofa. Ia menonton TV, namun ponselnya berdering. Arabella mengangkat nomor tidak dikenal itu. Dengar, jika kamu masih ingin melihat suamimu hidup, datanglah ke sebuah rumah di pinggir kota. Akan ada mobil di depan mansionmu. Siapa kamu? Suamimu ada pada kami, Arabella. Cepatlah, jika tidak, kamu akan melihat jasad suamimu sore ini. Sambungan pun terputus. Arabella menelan salifanya dengan kasar. Ia khawatir dengan keadaan Denver. Arabella menghubungi Denver berkali-kali. Menghubungi Jonathan dan kantor Denver, namun ponsel Jonathan tidak aktif. Sedangkan kantor Denver belum ke sana sejak pagi. Arabella ingin mengabaikan ancaman itu. Namun sebuah foto Denver yang sedang berjalan di sebuah gedung membuat Arabella kalut. Bergegas, wanita itu mengambil tas lempangnya. Ia berjalan cepat keluar dari mansion. Kalian, ikut aku. Baik, nyonya. Arabella memasuki mobilnya dan mobil itu pun melaju dikawal oleh dua mobil bodyguard Denver. Namun saat di tengah jalan, sebuah mobil mencegatnya. Arabella ingin keluar, namun bodyguardnya melarang. Kami akan melihat nyanyonya. Arabella menganggukkan kepalanya, membalas sang bodyguard, walaupun dalam hatinya ia ketakutan. Tak lama terjadi adu jontos antara orang yang mencegat mobil Arabella dan juga bodyguard Denver. Arabella mencoba menghubungi ponsel Denver, tapi ponsel suaminya tidak aktif. Ia memutar otak, namun terlambat. Pintu mobil dibuka paksa oleh orang bertopeng hitam yang mencegatnya. Arabella menangis. Ia ketakutan dan wanita itu memeluk perutnya berusaha melindungi bayinya. Hingga ia ditari paksa keluar oleh dua orang bertopeng dan membawanya ke dalam mobil mereka dengan gerakan sedikit kasar. Lepaskan aku, diam, atau anakmu akan terluka. Jangan sakiti kami, aku mohon. Tangis Arabella pecah, ia begitu ketakutan. Jika kamu diam, kamu akan selamat. Tapi jika kamu banyak bicara, kamu akan aku sakiti. Ancam pria itu. Arabella hanya diam, tapi tangannya berusaha mengetikan pesan pada Cindy, berusaha meminta bantuan. Apa yang kamu lakukan? Arabella membeku saat mendapat pertanyaan itu dari pria bertopeng di depannya. Tidak, periksa dia. Salah satu pria bertopeng itu memeriksa Arabella dengan teliti dan mereka pun menemukan ponsel wanita itu. Dia berusaha mengirim pesan pada seseorang, Tuan, kamu mencoba untuk bermain-main denganku wanita? Desis pria itu dan dengan cepat mulut Arabella dibekap dengan sapu tangan. Perlahan kesadaran wanita itu pun menghilang. Denver menatap nyalang pada Diego yang dengan tenang duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Agnes. Pria itu malah memainkan pistol di tangannya, tanpa ada rasa takut sedikitpun di hadapan Denver. Denver mengeram. Ia mengepalkan tangannya melihat bagaimana keadaan Arabella dengan rambut yang sedikit berantakan dan mata yang sembat karena menangis. Denver sangat marah melihat Arabella diperlakukan seperti itu. Namun ia harus tetap berpikir jernih. Lepaskan istriku bodoh. Tenanglah kak, jangan sebut aku kakakmu bajingan. Kamu sangat garang, asal kamu tahu istrimu ini telah menangis sejak tadi pagi. Kamu... Shh... Denver, tolong jangan potong ucapanku. Ucap Diego dengan lembut namun penuh penghinaan. Lepaskan dia, Diego. Nikmati saja dulu, Denver. Denver tak menjawab ucapan Diego. Matanya terus menatap mani coklat sang istri yang terlihat berhenti mengeluarkan air mata. Hal itu membuat Denver nyeri. Ia tak bisa melihat wanita yang dicintainya menangis di hadapannya. Dan Denver mengerti tatapan itu. Tatapan ketakutan dan ia tidak suka melihat itu di mata sang istri. Diego hanya terkekegeli melihat Denver yang tidak berkutik menatap istrinya yang berdiri dengan kelelahan air... Dengan lelehan air mata. Lepaskan dia, Diego. Denver mendesis tajam saat baru menyadari mulut Arabella yang ditutup sebuah kain tipis dan tangannya yang diikat. Denver benci melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Aku akan membebaskanmu. Kamu tenanglah. Arabella yang mendengar ucapan Denver semakin deras mengalirkan air matanya. Tubuhnya menggigil. Ia tak peduli jika seseorang menyakitinya. Tapi ia takut jika terjadi sesuatu pada calon bayinya. Arabella menatap Denver dengan tatapan menghibah. Meminta pertolongan dan Denver semakin menggeram. Andai saja ia tidak membawa seluruh anak buahnya dan meminta salah satu di antara mereka menjaga Arabella. Mungkin wanita itu tidak di sini sekarang. Kamu dan bayi kita akan selamat. Aku jamin itu. Ucap Denver meyakinkan dan Arabella menganggukkan kepalanya. Wah, sungguh dramatis sekali Denver. Kekeh Diego seraya menyesap seputung rokok yang terselip di jari tengah dan telunjuknya. Lepaskan dia. Tenang, akan ku lepaskan dia. Tapi biarkan aku menceritakan sesuatu padamu. Cukup lepaskan saja istriku berdebah. Dengar biarkan aku memulainya Denver. Diego menggerakkan telunjuknya dan ia pun tertawa pelan. Sedangkan Denver tak tertarik untuk membalas ucapan Diego. Ia hanya fokus mencari cara untuk menyelamatkan Arabella. Jangan mencoba untuk berpikir Denver. Keselamatan istrimu berada di tanganmu. Apa maksudmu? Dengar. Kamu pikir aku bodoh. Apa? Sebenarnya di sini aku yang menjebakmu Denver. Katakan dengan jelas sialan. Kamu melakukan kesalahan dengan membiarkan Rena sekarat tanpa pengawasan. Diego mengangkat satu kakinya dan menyesap kembali rokoknya. Saat kamu pergi meninggalkan Rena yang sekarat, dia sempat menghubungiku sebelum ajal benar-benar menghampirinya. Itu tidak mungkin. Ponselnya sudah aku bawa. Siapa bilang dia menggunakan ponsel? Maksudnya? Tanya Jonathan. Aku memasangkan sebuah penghubung komunikasi antara aku dan Rena yang aku pasang di ibu jarinya. Jadi, jika dia menghubungiku, dia cukup mencetikkan jarinya dan otomatis tersambung padaku. Artinya, Rena memberi tahu rencana kami? Tanya Jonathan. Tentu saja, gadis itu membongkar rencana kalian padaku. Dan asal kalian tahu, aku sengaja melakukan drama itu. Dan aku memancingmu untuk datang ke sini agar aku bisa mengambil apa yang memang menjadi hakku. Katakan, apa yang kamu inginkan? Sontak Denver, Denver tak tahan. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kamu ingin Lion Cave? Tanya Denver. Iya, Denver jangan berikan Lion Cave padanya. Ingat, kekuasaan Lion Cave sepenuhnya hakmu, bukan miliknya. Ucap Jonathan. Aku juga tak ingin menyerahkannya, Jonathan. Lalu, aku tak bisa membiarkan istriku dan calon anakku terancam. Denver, Jonathan. Kamu bisa memilih mundur jika memang tidak ingin dikepalai oleh Diego. Denver, aku akan menyerahkan Lion Cave padamu. Ucap Denver dengan lantang. Pilihan bagus. Sekarang lepaskan istriku. Denver, aku tidak bodoh. Apalagi yang kamu inginkan sialan. Besis Denver dengan tajam. Kumpulkan pasukanmu dan umumkan bahwa akulah pemimpin Lion Cave yang baru. Denver menggelengkan kepalanya. Ia tidak bisa melihat pasukan yang selama ini ia asuh jatuh ke tangan Diego. Tapi ia juga tidak bisa melihat sang istri dengan kondisi berantakan seperti itu. Dan mengingat kenyataan bahwa Arabella membawa bagian dari dirinya. Membuat Denver mengelah nafas dan mulai menghubungi Bogam. Bogam? Iya bos. Bagaimana keadaan di luar? Kita menang bos. Walaupun ada beberapa anggota kita yang mati. Tapi kita berhasil mengalahkan anak buah Lucifer bos. Bagus. Sekarang masuklah ke dalam gedung. Aku menunggumu. Tapi ada apa bos? Masuk saja Bogam. Baik bos. Denver menutup matanya. Ia masih tidak ikhlas jika menyerahkan kekuasaan yang sudah ia pegang sedari umur 16 tahun. Yang diserahkan pada anak haram dadinya sendiri. Tak lama, gerombolan Lion Cave yang dipimpin oleh Bogam dan Agnes berjalan beriringan memasuki gedung. Diego tertawa dengan kencang ia menang. Sedangkan Denver masih berusaha memperbaiki keadaan. Umumkan pada mereka Denver. Umumkan saja sendiri. Baiklah, lempar wanita itu. Perintah Diego pada dua anak buahnya yang memegangi Arabella. Jangan! Baiklah, sekarang lakukan. Denver berdecak kesal. Arabella merasa bersalah. Karenanya, Denver harus melepaskan Lion Cave dan menyerahkannya pada orang biadab seperti Diego. Dengar, mulai detik ini aku bukan lagi pemimpin kalian. Denver menjedah kalimatnya. Ia menarik nafasnya untuk menetralkan rasa sesak di dadanya. Begitupun dengan anak buah Lion Cave yang saling pandang mencari jawaban atas apa yang terjadi pada kepala mafia itu. Mulai sekarang, Lion Cave akan dipimpin oleh Diego. Denver menggigit bibir bawahnya. Pria itu ingin sekali menembak Diego, tapi ia sadar istrinya dalam bahaya jika dia tetap melakukan itu. Bos, ada apa? Tanya Bogam. Aku bukan lagi bosmu Bogam. Agnes segera menarik Bogam menghadapkannya pada Arabella yang terikat dengan mulut yang tertutup kain. Bogam mulai mengerti keadaannya. Diego berdiri dari duduknya. Pria itu membuang rokoknya ke lantai gedung dan menginjaknya. Ia melipat tangannya di depan dada dan menatap satu persatu anggota Lion Cave. Aku Diego yang akan memimpin kalian sekarang. Dan aku minta kalian sekarang memanggilku Tuan Diego. Satu persatu anggota Lion Cave saling meliri. Namun Diego menendang kursi dan kembali menatap anggota Lion Cave. Katakan, sentak Diego membuat mereka tersentak dan akhirnya Tuan Diego ucap mereka satu persatu termasuk Bogam dan juga Agnes. Sementara itu, Jonathan masih bungkam. Ia menatap Denver dengan tatapan bertanya. Sedangkan Denver masih sibuk menenangkan Arabella dengan tatapan matanya. Kamu, kenapa kamu tidak menyebutku Tuanmu? Senta Diego menunjuk Jonathan. Maaf, aku disini bukan sebagai anggota Lion Cave. Dan aku berdiri disini sebagai sahabat Denver Lorenzo. Jadi kamu tidak ada hak untuk menjadikanku budakmu. Desis Jonathan dengan tajam. Denver melirik ke arah Jonathan. Pria itu mengulas senyum berterima kasih pada sahabatnya. Baik, terserah. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekarang lepaskan istriku. Baik, tapi aku meminta satu hal lagi padamu. Sialan kamu. Denver menyerang Diego dan mengunci pergerakan adik haramnya itu. Denver mencekik Diego dengan lengannya, namun Diego malah terkekeh. Kamu ingin aku perintahkan anak buahku untuk mendorong istrimu ke bawah? Denver langsung menolehkan matanya menuju arah bela yang memang berada di atas tangga. Ia pun melepaskan cekikannya dari leher Diego. Bagus. Katakan, apa yang kamu inginkan? Lucuti senjatamu di hadapanku. Denver menatap Diego dengan tatapan kebencian. Ia mengutuk adik haramnya itu setengah mati. Dan ia bersumpah akan membunuhnya jika ada kesempatan. Dan kamu juga, sahabat Denver, ucap Diego menunjuk ke arah Jonathan dengan menekan kata sahabat. Jonathan segera melepas senapan yang tadi ditenteng olehnya. Melepaskan dua granat yang diikat di pinggangnya. Dan melepaskan satu pisau lipat dari saku celananya. Denver perlahan mulai menuruti perintah dari Diego. Ia melepas granat dan menurunkan dua pistolnya. Menjatuhkan pelurunya dan melemparkan pisau lipat dengan kasar. Jaketmu juga, Denver. Denver menghela nafas kasar. Ia pun melepaskan jaketnya yang memang di sana Denver menempatkan satu buah pisau lipat. Sekarang Denver berdiri dengan kaos putih yang membungkus tubuh atletisnya. Ia benar-benar akan membunuh Diego jika Tuhan mengizinkannya. Diego tertawa puas. Ia begitu bahagia dengan apa yang ia lakukan. Ia tidak menyangka impiannya untuk mengalahkan seorang Denver Lorenzo bisa terkabul. Aku sudah menuruti kemauanmu. Dan sekarang lepaskan istriku. Tentu. Dan kalian ikuti aku. Perintah Diego pada Lion Cave. Diego mulai melenggang pergi. Denver berlari menghampiri Arabella. Pria itu segera melepaskan ikatan di tangan Arabella. Dan melepaskan kain yang menutup mulut Arabella. Setelah semuanya terlepas, Denver langsung memeluk sang istri dengan erat. Kamu tak apa? Denver, aku takut. Shh, tenanglah. Arabella memberi jarak dan menatap. Denver dengar lekat. Dengar. Kejarlah Diego. Bawa kembali apa yang menjadi hakmu. Aku tak peduli. Denver, Lion Cave adalah milikmu sepenuhnya. Kamu yang memimpin mereka dan jangan lupakan dadimu yang memilihmu untuk mengurusnya. Arabella. Denver, jika kamu tidak membawa Lion Cave kembali, aku akan hidup dalam penyesalan karena membiarkanmu melepaskan apa yang seharusnya menjadi hakmu. Aku... Pergilah. Ambil kembali milikmu. Aku sudah aman sekarang. Denver, aku setuju dengan Arabella kali ini. Ucap Jonathan. Baiklah, kamu diam di sini dulu. Daran akan membawamu pulang. Oke? Denver dan Jonathan berjalan beriringan mengambil langkah lebar menyusul Diego. Namun, lepaskan sekarang. Denver mencari ke asal suara dan ternyata suara Diego di hadapannya. Aaaaaa. Suara teriakan menggelegar di penjuru gedung. Denver dengan cepat menolehkan kepalanya melihat ke sumber suara dan ternyata sang istri. Tubuh itu terjatuh dari tangga atas sampai ke anak tangga paling bawah. Denver dengan cepat mengambil pistol di sepatunya melepaskan dua pelurunya mengenai kepala dan jantung Diego. Sedangkan Jonathan masih membeku melihat Arabella yang sudah berada di antara tangga terakhir dengan bersimbah darah. ARABELLA! Denver berteriak kencang. Pria itu dengan cepat berlari ke tubuh sang istri. Denver langsung membawa kepala Arabella ke dalam pangkuannya. Jonathan, siapkan mobil. Mobil kita sudah hancur terkena tembakan, Denver. Sial! Siapkan helikopter sekarang. Baik! Jonathan berlari cepat menghubungi Thomas dan meminta bantuan pria itu. Denver semakin panik melihat Arabella yang terlihat lemas dengan darah di mana-mana. Shh! Denver sakit liri Arabella. Aku tahu. Tahan sebentar, oke? Helikopternya akan datang. Jonathan, di mana helikopternya? Denver berteriak histeris. Ia sangat ketakutan bahkan jantungnya seakan berhenti berdetak. Melihat sang istri yang sangat memprihatinkan. Denver, Arabella mengangkat tangannya dan membelai rahang tegas prianya. Walaupun tangan itu penuh dengan darah. Denver menangkap tangan sang istri dan menciumnya. Iya, tunggu sebentar ya. Jonathan! Jonathan berlari ke arah Denver. Mereka akan sampai. Dek, Dek, Denver, dengar. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan salahkan dirimu. Apapun yang terjadi, selamatkan bayi kita, Denver. Liri Arabella dengan nafas yang tersengal-segal. Jaga bicaramu. Tidak akan terjadi apapun padamu. Tak lama, suara gaduh helikopter pun terdengar. Denver dengan cepat membawa tubuh sang istri ke dalam gendongannya. Denver, jangan banyak bicara, Bel. Bela sayang sama om Denver. Bela cinta sama om Denver. Denver menghentikan langkah kakinya saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut sang istri. Aku mencintaimu, suamiku. Lirih Arabella dan ia pun menutup matanya. Bela! Arabella! Teriak Denver. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.